Ya pemirsa dalam kegiatan panggung amal dan pameran karya korban kekerasan, Beranda Perempuan selaku penyelenggara hadirkan anggota forum jurnalis perempuan Indonesia Jambi untuk berbagi pengalaman terhadap peliputan kekerasan anak dan seksual. Panggung amal dan karya korban kekerasan yang diadakan oleh Beranda Perempuan pada 15 dan 16 Desember bertempat di Taman Budaya Jambi bertujuan untuk menggalang perhatian publik terkait kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak dan perempuan. Beranda Perempuan juga menghadirkan salah satu anggota forum jurnalis perempuan Indonesia Jambi sebagai narasumber. Yusna ini selaku anggota FJPI menyampaikan, dalam kegiatan ini ia berbagi pengalaman terhadap peliputan kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan dewasa. Ia juga menuturkan forum jurnalis perempuan Indonesia atau FJPI sangat mendukung adanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ia juga menyampaikan FJPI juga mendorong para jurnalis untuk mematuhi pedoman-pedoman liputan korban kekerasan dan menggunakan diksi dan kata yang tepat agar pembaca tidak berimajinasi. Dan sesi yang saya isi adalah sesi diskusi tentang peliputan forum jurnalis perempuan Indonesia. Tapi forum jurnalis perempuan Indonesia adalah sangat mendukung sekali adanya undang-undang TPKS ini ya. Bahkan kita juga di dalam peliputan itu mendorong para jurnalis untuk mematuhi pedoman-pedoman peliputan korban kekerasan. Seperti misalnya tidak menyebutkan atas korban itu misalnya dengan kata mawar atau melati, tapi langsung ke inisialnya saja. Kemudian juga menyembunyikan identitas korban agar tidak mudah terlaksa, terus menggunakan diksi yang tepat terhadap tulisan yang dibuat, sehingga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang surgar yang nantinya dapat membuat pembaca jadi berimajinasi. Fazil Cek TV melaporkan